Menurut saya, ya justru pernyataan atau statement dari Pak Alexander Marwata ini, ya justru menguntungkan Harumasiku, ya bahwa ternyata posisi Harumasiku dimanapun dia berada saat ini, itu sudah diketahui oleh penyidik KPK, sehingga dia tentu akan keluar dari persembunyiannya untuk mencari persembunyian yang lain. Dan kita tahu bahwa titik psikologis dari seorang korupto buronan itu sekitar satu tahun ya. Nah setelah itu ya kita lihat bahwa ternyata jejak-jejak dari Harumasiku pun tidak bisa ketahuan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada pun petunjuk, ya kalau seperti ini dengan pernyataannya, itu justru malah akan membuat Harumasiku ya semakin bersembunyi dan tidak akan keluar dari persembunyiannya, ataupun malah berpindah. Kita tahu bahwa kalau ingin menangkap buronan, maka satu sistem yang kita cari adalah melalui orang terdekatnya, ataupun melalui orang-orang yang menyuplai keuangannya. Ya jadi Harumasiku ini tidak mungkin dia sendirian, pasti ada orang yang menyembunyikan dan juga mengalirkan sejumlah uang ya, baik itu untuk tempat tinggal, untuk makanan, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya sangat menyesalkan adanya statement seperti itu, karena mencari buronan yang didakukan adalah tunyi, kedap, senyap, dan yang penting kerahsiaan. Sehingga bisa ditangkap buronan tersebut, tapi kalau ramai dan gaduh seperti ini, bahkan seperti ada pengumuman sudah diketahui, kemudian diprediksi, bahkan walaupun dirarat menjadi harapan, ya tetap aja bisa dibaca oleh pihak Harumasiku. Ingat loh, 4 tahun buron itu mereka berarti bukan kaleng-kaleng ya, berarti mereka juga sudah mempunyai suatu sistem yang baik bagaimana mampu bersembunyi selama ini, begitu mbak. Mas Yudi, kalau memang tadi Anda menangkapnya bahwa pesan tersebut memberikan dampak yang menguntungkan bagi sang buronan atau bagi Harumasiku, kalau begitu sinyal pesan itu disampaikan melalui informasi publik, mengapa pimpinan KPK seolah tidak paham dengan risiko ini? Itulah yang saya tidak pahami ya. Ingat loh, Pak Alex ini kan bukan satu priode di KPK ya, tapi dia sudah dua priode dan saya pun pernah di kepemimpinannya Pak Alex ya. Jadi, disitu pun selama kepimpinan dia, ya kita pun juga sudah banyak menangkap buronan ya, mulai dari beberapa kasus besar yang selalu ya polanya adalah kita akan menginformasikan kepada pimpinan hal-hal yang penting. Dan kita harapkan pimpinan tidak menyampaikan kepada media, yang kemudian setelah kita tangkap, ya kita baru kita bawa ke KPK, kemudian kita serahkan untuk ditahan dan silahkan kepada pimpinan untuk menyampaikan kepada pers. Artinya, setelah ditangkap dulu, gitu kan. Ini aneh, kenapa belum ditangkap sudah gembar-gembor dan gak realistis ketika dikatakan satu minggu ke depan. Empat tahun aja gak ketemu KPK, apalagi satu minggu ke depan. Jadi saya pikir janganlah membuat hal-hal yang mengadang-adang seperti itu. Lebih baik statementnya dijaga, lebih baik biarkanlah penyidik yang bekerja. Atau penyidik juga pasti akan menyampaikan perkembangan-perkembangannya, ya, kepada pimpinan. Karena ketika misalnya kita melakukan pemanggilan saksi, kita melakukan penggeledahan, kita melakukan penyitaan, pimpinan pasti tahu. Seperti itu, mbak. Jadi gak ada penyidik kemudian liar mencari sendiri tanpa pengatauan dari pimpinan. Jadi seperti itu, mbak. Jadi ini yang harus kita baris bawahi. Mengapa harus ada statement yang keluar seperti itu? Oke. Kemudian kita tahu bahwa sudah diralat oleh Pak Alex, bahwa itu cuma harapan bisa KPK tangkap dalam waktu sepekan. Nah, kalau memang diralat demikian, kita membacanya kemudian bagaimana? Apakah mungkin ini adalah sebuah upaya bargaining position, bahwa walaupun misalnya KPK sedang menggali terhadap beberapa orang yang menjadi sumber informasi, kalaupun tidak disampaikan di mana posisi Harun Masiku, KPK ingin menegaskan bahwa KPK juga tahu kok, wajar tidak misalnya ada bargaining position semacam itu? Enggak, mbak. Enggak wajar. Ingat loh, kasus Harun Masiku sampai kapanpun tidak akan tuntas sampai Harun Masiku ketangkap. Nah, ya buat apa kemudian KPK menjadikannya bargaining gitu ya? Karena ini akan jadi beban buat pimpinan berikutnya. Kita tahu bahwa sekarang pansil sudah terbentuk, pimpinan sekarang sudah tinggal 6 bulan lagi. Jadi, ngapain lagi kemudian, apa namanya, diasumsikan ada bahwa ini ada berjeni dan sebagainya, ataupun kemudian yang beredar kan apakah politis dan sebagainya. Jadi, saya kembali kepada mengapa ya? Sampai harus waro-waro seperti ini gitu. Sehingga kan ini kan menjadi permasalahan baru di dalam kasus Harun Masiku yang saat ini kembali gencar dilakukan oleh KPK. Nah, jadi sekali lagi, mbak, bahwa berarti sebenarnya ya KPK belum tahu ya di mana Harun Masiku. Nah, kalau misalnya mengatakan bahwa diralat bahwa itu ada harapan, ya kan, saya pikir kalau minta harapan bilang aja sore nanti gitu kan. Jadi, saya pikir memang harus dijaga lah statement-statement seperti itu. Karena, sekali lagi, mbak, menangkap Borona yang sudah 4 tahun, yang diduga ada pihak yang melindungi dan biayanya, mbak, ya, itu lebih besar dari kasus suap yang dilakukan oleh Harun Masiku ya. Ya, sekitar mungkin kurang lebih 600 juta gitu ya. Selama 4 tahun ini bisa jadi sudah bermiliar miliar. Artinya, ada orang yang mau bermiliar miliar, ya, untuk Harun Masiku supaya sembunyi, berarti Harun Masiku memang adalah saksi kunci, ya, selain sudah menjadi tersangka. Bisa jadi, dia akan menjadi kotak Pandora dalam kasus suap Komisi, Komisioner KPU ya, yang kita tahu bahwa tak, ya, di Harun Masiku. Seperti itu, mbak. Mas Yudi, kalau memang memakan waktu 4 tahun dengan dana yang tidak sedikit, apa sebenarnya membuat Harun Masiku ini sulit untuk ditangkap? Kalau saya, mbak, melihat kasus korupsinya, itu kan bagi saya, ya, itu nggak terlalu besar lah, mbak. Bukan mega korupsinya sampai triliunan, ya kan. Ini kan hanya suap-menyuap, Komisioner KPU juga, ya kan. Kemudian terkait dengan untuk penduduki jabatan DPR. Jadi, menurut, dan kemudian, ingat loh, bahwa para tersangka atau terdakwa lainnya kan yang sudah dipidanakan juga, sudah bebas bersara. Yang penerima suapnya sendiri, ya, itu kan dapat ke KPK ketika diperiksa dalam keadaan bebas bersara. Yang artinya bahwa seharusnya Harun Masiku sebagai pemberi suap yang hukumannya lebih ringan, ya, harusnya dia sudah bebas lebih dulu. Dan hari ini, harusnya dia sudah bisa kembali hidup normal, seperti itu. Tapi kemudian, saya memahami bahwa ada ketakutan. Nah, ketika misalnya Harun Masiku berada dalam tahanan KPK, ya, walaupun mungkin sudah diwanti-wanti supaya tidak bicara, supaya tidak memberi keterangan. Artinya, silakan saja disidik, gitu kan, ditahan, tapi tidak memberikan apapun. Tapi, tentu, ada yang tidak percayaan pada Harun Masiku. Jangan-jangan begitu dia diperiksa oleh penyini KPK, kemudian ternyata dia menjadi whistleblower, ya, demi kebebasan dia, demi keringanan hukuman. Seperti itu, mbak. Jadi, saya pikir, tentu, saya duga ada pihak lainnya yang lebih kuat dari Harun Masiku. Karena, mbak, saya aja bersama dengan tim dulu di KPK, menangani korupsi yang di atas itu, ya, mereka paling lama satu tahun lah melakukan buron dan berhasil kita tangkap. Seperti itu, mbak. Jadi, saya melihat kok, seolah-olah ini nggak ada batasan waktu, kapan Harun Masiku ini akan ketangkap. Artinya, dana untuk melindungi Harun Masiku itu seolah-olah no limit, gitu kan. Jadi, berapapun yang penting dikeluarkan uangnya, yang penting Harun Masiku tidak ada di tangan KPK. Baik, ditangkap, ataupun dia kemudian menyerahkan diri. Seperti itu, mbak. Baik, terima kasih, Mas Yudi. Sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kita tunggu kejelasan dari KPK, begitu ya, untuk benar-benar menangkap Harun Masiku. Terima kasih. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat menikmati. Terima kasih.